Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya Rumah Bunai Apa kabar Bunda-Bunda? Semoga Bunda-Bunda sana sehat ya Kalau Bunda sini, Alhamdulillah saya Apa yang tak sehat? Kampung Bunai Oke lah, hari ini video Bunai ini Bunai tidak buat aktivitas ya Tapi video Bunai kali ini adalah Mengisahkan tragedi Di malam minggu Ciela, gayanya lagi Iya, kemarin tuh banyak NDM Bunai, kami penasaran deh Bisa gak deh buat videonya aja Udah Bunai bilang, Bunai begini Tak juga pahamnya Jadi dia pahamnya kalau Bunai bikin video Oke lah Jadi gini, ceritanya Jadi pas malam minggu tuh Bunai bikin picel Jadi niatnya, Bunai tuh mau ngantar Ke rumah mertua Bunai Tapi pas ngantar itu Udah gak enak perasaan Bunai Antara mau antar dan tidak Pokoknya was-was gitu lah hati Bunai kan Cuman tetap juga mau ngantar gitu kan Pas mau ngantar, pas naik motor Pecelnya rupanya masih di dalam rumah Turun lagi, jemput pecelnya Itu udah tanda satu tuh ya Udah dikasih pertanda ya Udah dua tuh ya Pertama perasaan gak enak Kedua pecelnya tinggal di dalam rumah Jemput, udah naik motor Pas naik motor, azad isya Udah dikasih tanda ketiga kan Masih juga Bunai pergi Biasanya kalau azad Bunai sama Pak Sunak mau pergi jalan Maksudnya tunggu dulu selesai azad Baru kami berangkat Ini gak lagi azad Baru azad tetap kami jalan Padahal udah dikasih tanda Udah tiga pertanda gitu kan Jangan gak kau pergi nanti lah Kau pergi nanti kau pergi gitu Mungkin kita tanya kan Biar Bunai tuh tak jumpa di jalan Sampai sejam lagi kan Tapi tetap pergi Bunai kan Jadi Pas mau dekat rumah mertua Bunai Sikit lagi mau belok ke rumah Gang rumah mertua Bunai tuh Rupanya Bunai dijemret Tau gak cara mereka tuh menjemret Macam mana Pertama tuh kan Bunai tuh Dipepet sama satu motor Satu motor nih isinya tiga orang Jadi yang tiga orang ini Nyanyi-nyanyi, teriak-teriak Macam orang gila Jadi Bunai sama Pak Sunak tengok orang itu Saat kami tengok orang itu Nah HP Bunai sebelah sini Langsung ditariknya Langsung ditariknya Terus Pak Su langsung bilang Jamret, jamret Gitu kan dikejar sama Pak Su Bayangkan lah saking kagetnya Bunai Saking gimana Bunai tuh Bunai gak tau kalau Pak Su tuh Bawa motor tuh ngebut Ngebut Sadarnya di saat Bunai itu Diteriakin sama mobil Ternyata posisi Bunai tuh Udah terimpit sama mobil Mobil semua mobil Ini mobil, ini mobil Bunai tengah-tengah Yang punya mobil itu bilang Wahai Mau mati kalian Pas gitu Bunai baru sadar kan Ketepi lah Bunai Pas ketepi itu tau gak Pak Su ngomong apa Ya ampun ibu Ayah sangka Tahun ini Ibu tak beli HP Ternyata harus Tahun beli HP ya Kenapa Pak Su ngomong gitu Karena memang setiap tahun Setiap lebaran Sesetia lebaran HP Bunai Hilang terus Yang udah lama Ikut Bunai di Instagram Pasti tau Tahun kemarin HP Bunai juga Hilang pas lebaran Nih HP Bunai Ini kotak-kotaknya Ini sengaja Pak Su Tak buang-buang ya Karena apa Tanda bukti Katanya Jadikan sebuah cerita Besok untuk cucu-cucu Gitu kan Kalau Bunai itu Cukah hilangin HP Nih Ini adalah kotak HP Yang dihilangin Sebagian ada juga dibuang Ini adalah HP Tahun kemarin A3S hilang Di Jalan Pas Bunai pulang kampung Kemarin Lebaran kemarin Ini Tahun ini Yang barusan ini F11 Hilang Ini tahun kemarinnya lagi Dua langsung hilang Sama ini Sama HP lipat Sering hilang Jadi Pak Su Makanya pas Dia ke tepi Langsung bilang Ya ampun Ibu Sangka Ibu tahu Nini Tidak hilang HP Karena kita Tidak pulang kampung Tapi tetap juga Hilang Jadi Bunda Sudiam Bunda Coba bilang Ya Akun ibu Ya Pas Dengan Akun Langsung Kami bikin Konter HP Jadi Tanya Tanya Sama Konter HP Ternyata Kalau Bunda Pakai Kata Sandi Bukanya Berarti Aman Itu Kenapa Kalau Dia Buka Berarti Dia Tidak Tau Kata Sandi Mau Tidak Mau HP Harus Dibobol Jadi Pas Dibobol Ya Udah Data Semuanya Hilang Ya Udah Selesai Itu Selesai Punai Pulang Tapi Ati Bunai Tak Mau Singah Ke Rumah Mertua Bunai Takut Bunai Dimarah In Takut Diomel Tapi Pak Su Belang Tetap Singgah Jalan Tidak Mungkin Bicel Dibawa Pulang Lagi Tak Mau Singgah Datang Nailah Nek Apa Ibu Hilang Ya Keluarga Pak Su Kan Tau Biasa Pas Dengar Pak Su Ngomong Kami Jampret Baru Dimana Dimana Gitu Kan Despresi Mertua Bunai Itu Kan Jadi Itulah Jadi Mertua Bunai Bila Ngapain Kejar Untung Keren Tenggah Ngapain Hp Hilang Keren Luka Luka Gitu Pulang Nah Macem Itu Nah Jadi Udah Selesai Yang Terpecal Bunai Pulang Jadi Menung Menung Lah Hade Udah Udah Cita Cerita Mau Beli Hp Besok Kena Jualan Orang Yang Dikirim Untuk Bunai Untuk Bunai Iklankan Mudah Menumpuk Di rumah Kan Mau Nggak Mau Harus Beli Hp Oke Besok Bunai Beli Hp Bunai Beli Hp Hp Rencana Bunai Membeli Hp F11 Saja Kena F11 Itu Bagus Dari Gambar Dari Video Bagus Supaya Tak Ada Lagi Udah Tidak Ada Di Pasaran Lagi Udah Habis Jadi Mau Beli Hp Keluaran Baru Yaitu OPPO A92 Jual Bundai Memang Suka Beli OPPO Ya Ini Produk OPPO Semuanya OPPO Yang Hilang Hilang Ini OPPO Ini OPPO Ini Juga OPPO 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 Memang Kami Suka Produk OPPO Jadi Beli Ini Rencananya Perbandingannya Apa OPPO A92 Sama OPPO Reno 3 Gitu Kan Diperbandingkan Ternyata Dibandingkan Kameranya Kurang Lebih Sama Aja Gitu Kan Kurang Lebih Sama Aja Tapi Kalau Mahal Pastilah Reno 3 Ini Mahal Kan Kalau Kena Bune Bande 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 Cuma Butuh Video Foto Sama Videonya Kan Bune Bande Bande Sama Aja Hasilnya Jadi Bune Pilih Ini Aja Ini Harganya 4,2 Sedangkan Reno 5,2 Jadi Bune Ambil Ini Aja Tapi Beli Ini Bune Antara Antara Iya Dan Tidak Aja Karena Bune Lihat Hasil Videonya Kurang Kurang Bagi Bune Di Video Yang Bune Sekarang Ini Pake AP Baru AP OPPO A92 Coba Perhatikan Disini Bune Pucat Bentuknya Pucat Tak Berwarna Gambarnya Bersih Gambarnya Bersih Jernih Cuman Tak Berwarna Alias Disini Bune Pucat Tak Gambar Asli Jadi Muncul Jadi Karena Bune Kurang Suka Kurang Suka Wala Itu Tapi Bune Tidak Suka Karena Bune Lihat Hasil Video Sama Foto Kurang Mantap Bagi Bune Karena Warnanya Pucat Jadi Bune Bila Sama Pak Su Ya Mending Ayah Tukar AP Aja Tukar Tambah Sama AP OPPO F11 Jadi Pak Su Bilang Kan OPPO F11 Tidak Ada Lagi Udah Kosong Ya Maksudnya Yang second Aja Beli Mau Tidak Mau Besoknya Hari Senin Pak Su Yang Beli AP Jadi Sabtu Keluarin Duit Minggu Keluarin Duit Senen Pun Keluarin Duit Di hari Senin Sorenya Kami Cari Carilah AP OPPO F11 Tak Jumpa Jumpa Tak ada Yang jual Second Yang baru Jangankan Yang Baru Yang second Pun Tak Ada Jual OPPO F11 Tak Ada Tadi Pergi Putar 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 Barik Lagi Kami Tempat Beli AP Ini Rupanya Ada Satu Nyelim Tapi Bukan AP F11 Biasa Tapi Yang Pro Yang Pro Lebih Mahal Lagi Ternyata Second Aja 2,9 Juta 2,9 Juta Tawar Menawar Wow Bunai Gimana Mana Gitu Kan Ujung Mau CC Menjadi 2,6 Sedangkan HP Lama Pak Su Harganya Dijual 1,2 Jadi Mau Ditambah HP Ini Pakai Uang Bunai 1,4 Jadi Keluarin Duit Lagi Beli HP Ini OPPO F11 HP F11 Ini Bagus Bagus Pro Yang Biasa Bagus Gambarnya Apalagi Yang Pro Jadi Kemarin Itu Udah Dua Hari Bunai Upload Upload Foto Foto Instagram Dengan Tema Malam Banyak Yang DM Bunai Bunai Pakai HP Apa Pakai HP Apa Jadi Yang Mau Tau Bunai Pakai AP Apa Fotonya Pakai AP Ini Bunai Fotonya OPPO F11 Pro Tapi Sekarang Tak ada Lagi Yang Baru Yang Ada Cuma Second Doang Cari Yang Second Susah Cuy Kalau Di Pekan Baru Tapi Kalau Daerah Lain Bunai Tak Tau Tapi Kalau Dipe Baru Susah Susah Kalau Cari Di Konter HP Tapi Kalau Dari Tangan Banyak Tapi Bunai Tak Mau Ini Yang Pro Oke Jadi Begitulah Kisah Tragedi Bunai Selama Tiga Hari Bunai Ngeluarin Duit Sekitar 7,6 Juta Waduh Iya Ngumpulin Aja 7,6 Juta Itu Berbulan Bulan Jadi Begitulah Bunanya Tabungan Bunai Sayang Alhamdulillah Bunai Punya Tabungan Tabungan Yang Bunai Bobol Itu Tabungan Untuk Membeli Sesuatu Yang Selama Ini Bunai Dan Pak Su Hayalkan Tapi Mau Gak Mau Memang Mau Gimana Lagi Emang Harus Dibobol Tabungan Karena Yang Dibeli Ini Adalah Kebutuhan Yang Harus Dibeli Gitu Kan Begitulah Bayangkan Hari Satu Sorenya Bunai Ngeluarin Uang 2 Juta Untuk Beli TV Karena TV Itu Mau Gak Mau Harus Bunai Beli Gak Mungkin Naila Nonton Di Kamar Terus Kan Kena Kalau Naila Nonton Di Kamar Situasi Kamar Bunai Berantakan Banyak Semut Karena Dia Makan Makan Disitu Kan Kalau Gak Mau Bunai Beli TV Di Hari Sabtu Bunai Ngeluarin Uang 2 Juta Di Hari Minggu Bunai Ngeluarin Uang 4,2 Di Hari Senin Bunai Ngeluarin Uang 1,4 Banyak Macem itu Jadi Bunai Bunaku Sayang Jangan Usahlah Main HP Di Untung Aja Ngelang Bunai Yang Diambil Kalau Gelang Bunai Yang Diambil Ya Ampuh Enggak Kebayang Dimana Bunai Seterusnya Kalau HP Mungkin Bunai Pasti Ambil Bunai Enggak Begitu Gimana Lagi Karena Sudah Terbiasa Setiap Tahun Itu Hilang Benar HP Bunai Hilang Setiap Tahun Makanya Setiap Tahun Hilang Karena Bunai Pulang Kampung Bunai Orangnya Apa Kalau Kata Orang Tua Bunai Bunai Orangnya Lepak Alias Ceroboh Asal Aja Asal Aja Jadi Pas pulang Kampung Seringlah Tinggal Di kedai Di rumah Makan Atau Tinggal Di mana Tempat Duduk Jadi Seringlah HP Bunai Hilang Kalau pulang Kampung Karena Tahun Ini Tak Pulang Kampung Makanya Dalam Prediksi Pak Su Bunai Tak Beli HP Lagi Ternyata Bunai Dijambet Itulah Kata Pak Su Ternyata Memang Harus Ibu Beli HP Setahun Ya Itu Jadi Itulah Hilang Satu Ganti Dua Diambil Satu Gantinya Beli Dua Langsung Karena HP Yang Ini Kurang Sekar Bunai Yang Ini Yang Bunai Pasang Sekarang Yang Ini Yang P Baru Pucat Bunai Nampak Tapi Gambarnya Bersih Tapi Bunai Pucat Nampak Nampak Jadi Mau Nggak Mau Bunai Pak Ini Aja Yang Baru Ini Pak Su Yang Pak Nanti Nggak Mau Nggak Nggak Sekali Dibobol Tabungan Gunakan Sepuasnya Sekarang Sudah Selesai Belinya Sekarang Kita Kunci Tabungan Itu Dan Kuncinya Kita Buang Ke Ke Hutan Jadi Nggak Dibobol Lagi Jadi Begitulah Bunai Sayang Kisah Bunai Dijambet Itu Begitulah Ngumpulin Duitnya Berbulan Bulan Ngabisinnya Cuma Tiga Hari Aja Tapi Mau Gimana Lagi Apapun Yang Bunai Beli Hari Ini Bukan Untuk Gaya Gayaan Tapi Benaran Untuk Kebutuhan Bunai Ya HP ini Bunai Beli Adalah Kebutuhan Untuk Buat Video Dan Pas Untuk Pasang Iklan Orang Tak Mungkin Barang Barang Orang Yang Sudah Dikirim Ini Tak Bunai Pasang Iklannya Kan Tapi Kenapa Bunai Harus Beli Ini Lagi Karena Ini Tidak Bikin Bunai Suka Gambarnya Pucat Itulah Kata Pak Su Kalau HP Ini Bagusnya Untuk Di Luar Kalau Ambil Video Di Luar Di Luar Ruangan Bagus Kena Jernih Tapi Kalau Untuk Di Dalam Gak Bagus Pucat Oke Bunda Bunda Sayang Begitulah Cerita Bunai Awal Mulai Bunai Dijambret Jadi Kalau Ada Yang Berkomentar Bunai Mungkin Kurang Sedekah Tak Mungkin Pula Buna Bikin Video Halo Bunda Bundaku Sayang Hari Ini Buna Di Masjid Ngapain Biasa Halo Bunda Sayang Bunda Lagi Di Pasar Ngapain Bunai Ini Tak Mungkin Lah Tak Mungkin Pula Bunai Kalau Bersedekah Buna Bilang Bilang Pula Kan Nanti Tidak Jadi Amal Untuk Bunai Tak Usah Sesuatu Yang Terjadi Dengan Seseorang Jangan Dipatokkan Karena Dia Kurang Bersedekah Tidak Bisa Jadi Dia Ditegur Oleh Allah Karena Mungkin Ibadahnya Kurang Atau Ibadahnya Kurang Kusuk Atau Dia Ada Nyakitin Orang Tuanya Atau Gimana Gitu Kita Gak Tau Jangan Digabung Gabung Kedah Dapat Musibah Oh Tidak Bersedekah Bukan Itu Aja Musibah Yang Terjadi Bukan Bersedekah Kurang Bersedekah Aja Tapi Banyak Lagi Oh Kendalanya Gitu Gitu Ntar Kalau Bersedekah Buna Bikin Video Nanti Sangkanya Pula Buna Pamer Gitu Kan Lagian Juga Tidak Bagus Untuk 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 Bunayan Kalau Mau Beramal Semunyi Semunyi Buna Kalau Beramal Berbagi Bersedekah Buna Mau Belajar Dari Kisah Hidupnya Suaminya BCL Dia Dia Apa Donatur Tetap Di Panti Asuhan Tapi Tidak Tahu Apa Orang Tahu Satu Penyakit Terutama Istrinya Istrinya Tak Tahu Kalau Dia Adalah Donatur Tetap Di Panti Tahunya Pas Sudah Minggal Jadi Bunaya Pengen Seperti Itu Semua Orang Tidak Boleh Tahu Cukup Bunaya Dapak Suha Tahu Oke Bunda Sayang Jadi Begitulah Kisah Bunaya Di Malam Minggu Oke Ini Video Tampak Di Edit Selesai Ini Langsung Di Upload Jadi Bunda Bunda Yang Pakai Motor Kendaraannya Motor Aja Jangan Pernah Pakai Barang Barang Berharga Jangan Main HP Di Jalan Jangan Taruh HP Di Jok Taruh HP Di Kantong Aja Biar Aman Oke Bunda Sayang Berhati Hati Dulu Sana Karena Sekarang Kejahatan Ngeri Banget Oke Cukup Sekian Terima Kasih Semoga Bunda Bunda Sana Sehat Sehat Aja Jangan Lupa Subscribe Like Share Dan Comment Agar Bunda Semakin Semangat Buat Videonya Wassalam